Intro Assalamualaikum teman-teman welcome to back to my channel di video kali ini saya mau buat tutorial tentang cara mengamankan video kita agar tidak di upload ulang oleh orang lain menjadi video short ya sebelumnya itu saya pernah buat tutorial cara seperti ini yaitu cara mengamankan video agar tidak di upload oleh orang lain itu seutuhnya tapi ini video yang sedikit yang cuma satu menit yang untuk di buat short kalian pernah melihatnya kan video yang memancing tapi bukan orang tersebut yang upload tapi orang lain yang upload tapi ada juga yang boleh menurut saya ya ini menurut saya ada yang boleh ada yang jangan gitu yang boleh itu yaitu yang menampakkan diri misalnya memancing atau ngeplok pokoknya yang menampakkan diri aja gitu misalnya wajah kita tuh terlihat ya tapi kalau misalnya wajah kita itu tidak terlihat cuma suara seperti saya ini maka itu dilarang keras untuk untuk menampilkan tersebut supaya tidak di upload oleh orang lain ya oke kali ini saya mau buat tutorial cara mengamankan tapi kalau kalian tidak mau mengamankan itu terserah kalian ya karena saya ini videonya cuma suara doang tidak ada wujudnya atau tidak ada wajah saya penampilan saya maka saya mau mengamankan video tersebut kalian tonton aja video ini sampai habis agar kalian paham step by stepnya ya teman-teman dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, subscribe dan share agar kalian tidak ketinggalan dan video saya semakin berkembang ya dan satu lagi tanpa kalian saya bukan siapa-siapa oke nah saya tidak berlama-lama kita langsung aja ya ke tutorialnya yang pertama kalian klik aplikasi chrome ya klik lalu di pencarian ketik studio youtube.com karena sudah ada tulisannya disini langsung saya klik aja di pojok kanan bawah yang ini ya kalau tampilannya sudah seperti ini tinggal kita klik aja yang disamping kiri yang nomor 2 ini ya yang tulisannya konten yang ini kita klik lalu pilih video mana yang mau kalian amankan karena saya mau mengamankan video saya yang pertama ini yang baru saja saya upload yang baru saja saya upload waktu kemarin-kemarin ya kita klik lalu klik tanda pensil di samping kiri kita klik lalu kita scroll ke bawah ya kita scroll ke bawah ada tulisan tampilan lebih banyak yang di bawah ini ya tulisan warna biru kita klik oke kita scroll ke bawah ya kalian cari ada tulisan disini pengambilan stempel sort yang ini ya bisa kalian baca-baca dulu kemungkinan pengguna membuat sort dari bagian bagian video ini jika setelan jika setelan ini menonaktifkan semua sort yang mengambil sampel dari konten ini akan dihapus permanen tidak semua video dapat menonaktifkan setelan ini ya maka kalau misalnya kalian mau menonaktifkan setelan ini dengan cara mengklik tanda cekles sampai hilang itu berarti itu berarti kalau video kalian sudah diambil oleh orang lain maka itu akan terhapus dengan permanen atau dengan sendirinya oleh pihak youtube tapi kalau kalian mau menampilkan ini juga tidak apa-apa bisa jadi promosi atau ajang promosi kalian ya kalau kalian menampakkan diri kan ibaratnya orang melihat itu oh ini kan namanya ini gitu misalnya gitu ya teman-teman tapi kalau seperti saya ini yang tidak menampakkan diri itu susah kali kalau misalnya diambil oleh orang lain pikirnya itu suara dia gitu kan semoga paham ya saya jelaskan yang tadi ini saya jelaskan kembali lagi jadi kalau misalnya kalian buat konten itu ada menampakkan diri atau kalian nge-plock dengan menampakkan wajah atau kalian sendiri itu tidak apa-apa ya di klik aja ini tanda centengnya sampai ada seperti ini tapi kalau misalnya kalian tidak mau tinggal kalian klik aja tanda centengnya itu sampai hilang karena saya sini tidak mau bagian video saya walaupun sedikit pun diambil oleh orang lain karena saya tidak menampakkan diri jadi yang melihat itu pun akan mempercaya kalau itu video dia ya oke saya klik aja sampai hilang lalu kalau sudah di klik tanda ciklesnya hilang kita klik aja di pojok kanan atas ada tanda simpan kita klik ya nah sekarang tidak ada ya teman-teman tulisan izinkan pengguna mengambil simpel dari konten ini sudah tidak ada tanda ciklesnya oke sampai disini aja semoga kalian paham dan mengerti apa yang saya sampaikan dan sekali lagi jangan lupa dukung channel saya ya teman-teman dengan cara like, comment dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan terutama seperti itu ya oke sampai disini aja semoga bermanfaat saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati